Santa Perawan Maria dan Masa Advent Selama Masa Advent, liturgi sering merayakan Santa Perawan Maria sebagai sosok yang patut dicontoh Perayaan ini menampilkan perempuan perjanjian lama yang menggambarkan dan menubuatkan perutusan Maria Liturgi menonjolkan iman dan kerendahan hati Maria yang pasrah kepada rencana keselamatan Allah Perayaan ini menggarisbawahi kehadiran Maria dalam peristiwa-peristiwa rahmat yang mendahului kelahiran Juru Selamat Kesalahan umat juga memberi perhatian khusus kepada Santa Perawan Maria selama Masa Advent Hal ini jelas dari banyak ulah kesalahan yang dilaksanakan pada masa ini Khususnya Novena Maria dikandung tanpa noda dan Novena Natal Namun, makna Advent, masa yang sangat serasi untuk menghormati Bunda Allah Tidak dapat digambarkan sebagai bulan Maria Dalam penanggalan-penanggal liturgi gereja-gereja timur Masa persiapan atau Advent, perayakan penampakan keselamatan ilahi atau Teofani dalam misteri Natal Epifani Putra Allah yang tunggal memiliki ciri Maria yang sangat mencolok Perhatian dipusatkan pada persiapan kedatangan Tuhan dalam Dei Para atau Bunda Allah Bagi gereja-gereja timur Semua misteri Maria adalah misteri kristologis Karena mereka mengacu pada misteri keselamatan kita dalam Kristus Dalam ritus koptik, ibadat pagi Maria dilakukan dalam Theotokia Di kalangan gereja-gereja suriah, Advent dirayakan sebagai subara atau pemakluman kabar sukacita untuk menggarisbawahi ciri Maria Ritus Bin Zantin mempersiapkan Natal dengan serangkaian pesta dan upacara Maria Pesta Maria dikandung tanpa noda yang sangat berpengaruh di kalangan kaum beriman adalah suatu kesempatan menampilkan banyak kesalahan umat Khususnya novena Maria dikandung tanpa noda Tidak dapat diragukan bahwa pesta Maria dikandung murni tanpa dosa yang merupakan persiapan dasariah untuk kedatangan Tuhan di dunia sangatlah serasi dengan banyak tema unggul pada masa Advent Pesta ini juga menampilkan penantian Mesianis yang panjang akan kelahiran Juru Selamat dan mengingatkan peristiwa serta nubuat-nubuat perjanjian lama yang juga digunakan dalam liturgi masa Advent Novena Maria dikandung tanpa noda dimanapun dirayakan hendaknya menonjolkan teks-teks profetis yang mulai dengan kejadian bab 3 ayat 15 dan berakhir pada salam Gabriel kepada dia yang penuh rahmat yang dapat kita bandingkan dalam lukas bab 1 ayat 31-33 Mendekatnya Natal dirayakan di seluruh benua Amerika dengan menampilkan banyak kesalahan umat yang dipusatkan pada Pesta Santa Prawon Maria dari Guadalupe 12 Desember yang menyiapkan hati kaum beriman untuk menyambut Juru Selamat pada saat kelahirannya Maria yang tak dapat dilepaskan dari kelahiran gereja di Amerika menjadi bintang cemerlang yang menyinari pemakluman Kristus Juru Selamat kepada putra-putri bangsa ini Semoga KTKC sederhana ini semakin membuat kita memahami peran Bunda Maria pada masa Advent Salam Sehat Pace Ebene interdisi also di